Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Aku bakalan nemenin waktu makan siang kalian Dalam acara Jalan Jajan Kalau jalan jangan lupa jajan Menurut catatan sejarah Untuk menghormati jasa sipitung Pemprov DKI menjadikan rumah dan masjid Yang biasa dipakai sholat oleh sipitung Dijadikan cagar budaya Dan menjadi kebanggaan warga Sekitar kampung Marunda Sekilas tentang kampung Marunda pulau Saat mendengar daerah itu Pasti yang akan selalu teringat Dibenak orang adalah sipitung Ya, rahasia pitung memang tempat lahirnya pahlawan asli Betawi Si pitung sang jawara Betawi yang satu ini memang sudah terkenal se-antero jagad Jakarta Teman-teman akan mendapatkan info terkait sejarah yang ada di Jakarta Hmm, kira-kira teman-teman udah tau belum ada apa sih di Jakarta? Yap, betul Ada sejarah yang menjadi ikonik asli Betawi Kira-kira seperti apa ya? Makanya ikuti terus perjalanan aku yang akan mengupas tuntas sejarah dari dulu sampai sekarang Di sekitar kampung Marunda ini Ada peninggalan sejarah para wali Yang konon katanya tempat ini menjadi Tempat ibadah sang jawara Betawi si pitung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!